Oke selamat siang teman-teman Siang hari ini saya kedatangan pasien Ya pasien kipas angin Kedatangnya sih gak hidup Kita coba saja ya Kita coba dulu Kita coba dulu listrik ini Nyala Oke Berarti ini ada listriknya Kita colokkan Nyalakan Tidak ada reaksi Oke Berarti dipasangin ini rusak Baiklah saya akan Mencoba memperbaikinya Buka dulu Dipasanginnya Eh baling-balingnya Oke kita buka Penutupnya Dengan cara mencongkel Seperti ini Oke ini Sudah terlepas Sudah terlepas Kotor sekali Kotor sekali ini Hmm Warbiasa Ih Saya curiga Hmm Kalau kerusakan seperti ini Ya Teman-teman harus tahu Kipas angin ini Kipas angin ini Sederhana sekali Terdiri dari motor Atau gulungan kumparan Kemudian Dikasih apa itu Kapasitor Sudah Dia bisa Memutarkan baling-baling ini Dan teman-teman harus tahu juga Kalau di dalam ini Ada namanya Thermo fuse Ya Thermo fuse itu fungsinya untuk Seperti sekering ya Kalau dia sudah Kalau dia sudah Melebihi panas Dia akan putus Jadi Baling-balingnya ini Masih bagus Masih bisa ya Jadi bukan karena Dia Serap Tapi Saya curiga di Bagian Thermo fuse Ini Buka leharnya Oke Sudah terbuka Buka dulu Bautnya Supaya Rampang untuk Memperbaikinya Dengan bantuan tang Buka sedikit Dibantu dengan Hopeng Untuk membukanya Kita buka Pelan-pelan Kita buka Pelan-pelan Ya kan Benar Ada Thermo fuse Namanya Nah Ini Teman-teman Bisa Lihat Disini Ada yang Namanya Thermo fuse Dia sebagai Pemutus Ketika Dia Panas Nah Ini Nanti Akan putus Coba Kita Langsung Buka Saja Ya Ini Bentar Ada Panggilan Teman-teman Saya Stop Dulu Baiklah Teman-teman Kita Akan Lanjutkan Reparasi Kipas Angin Kita Buka Dulu Nah Disini Intinya Ini Kabel Biru Adalah Jalur Dari Jalur Dari Staker Kita Buka Dulu Seperti Ini Nampaknya Putus Oke Nah Ini Teman-teman Thermo fuse Oke Menggunakan Avometer Ya Kita Gunakan Avometer Untuk Mengetes Mengecek Skala Ini Pada Kali 100 Disini Saja Oke Kita Cek Thermo Fusenya Apakah Putus Hmm Kan Enggak Nyala Kan Oke Kalau Begitu Langsung Saja Kita Potong Cari Bahannya Dulu Hmm Thermo fuse Kita Buka Hmm Ya Ini dia Kosok Seperti ini Supaya Karat-karatnya Tanggal Oke Cara Memasangnya Gampang Sekali Tinggal Diganti Saja Hmm Gini Dia Tambah Selamat Hidangan Saja Eh Lepas Dari Tambah Tari 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 tidak perlu disolder kita hanya perlu digulung-gulung itu aja kita menggunakan tang fungkos kembali seperti ini ya oke mantap oke tinggal kita ikat saja seperti tadi oke oke kita pasang iya sudah nyala pasang kembali oke kita coba iya hmm mantap oke guys sekian tutorial dari saya saya mas war terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati